Bumi kita sangat luas, karena itu banyak juga negara-negara di dalamnya. Tentunya setiap negara memiliki adat dan budayanya masing-masing, bahkan negara memiliki daerah yang mempunyai budaya yang berbeda pula. Seperti halnya di Indonesia, gak hanya memiliki banyak pulau, Indonesia juga dikenal akan ras, suku, dan budaya yang beragam. Kita tentu harus menghormati setiap budaya dan aturan tersebut. Terkadang, budaya juga akan mengatur kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah aturan dan cara makan. Cara makan di setiap negara ternyata berbeda-beda loh Sobat Info. Ada tatak krama yang harus dipatuhi, atau kalau kamu melanggarnya, maka kamu akan dianggap gak sopan. Seperti apa sih cara makan yang unik dari 5 negara berikut ini? Di Indonesia sendiri, kita makan dengan bermacam-macam cara ya. Ada yang terbiasa makan di meja makan, menggunakan sendok dan garpu. Ada juga yang terbiasa makan lesehan dan menyuap menggunakan tangan. Kalau di negara lain, seperti apa ya Sobat Info? Hmm, penasaran? Yuk simak pembahasannya berikut ini. Tapi sebelumnya, like dulu ya video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu gak ketinggalan info video terbaru dari kami. 1. Negara Jepang Orang Jepang biasanya makan dengan cara lesehan. Mereka gak duduk, melainkan berlutut. Mereka juga terbiasa mencium aroma makanan dan meminum kuahnya jika yang disajikan adalah sup. Hal ini dianggap sebagai pujian dan cara menghormati makanan yang telah disajikan. Kalau kalian makan di Jepang, jangan menusuk makanan dengan sumpit ya. Hal itu dianggap gak sopan loh. Makanan yang sudah disajikan juga harus dihabiskan. Jika tidak, maka akan dianggap menghina. 2. Negara Thailand Orang Thailand juga punya cara makan unik yang dipengaruhi oleh mitos. Saat makan lesehan, mereka gak boleh memperlihatkan telapak kakinya. Posisi kepala mereka juga gak boleh lebih tinggi dari patung Buddha atau foto raja yang ada di rumah mereka. Ketika makan, mereka juga gak boleh bercanda. Kalau enggak, makanan mereka akan dimakan hantu. Mereka juga gak boleh bersandar, karena mereka akan terlahir kembali sebagai ular. Hmm, serem juga ya. 3. Afganistan Kalau di Afganistan, ada satu kebiasaan unik untuk menghormati makanan. Mereka biasanya mengambil roti, lalu mencium dan meletakkannya ke keming. Setelah itu, barulah mereka meletakkannya ke piring. Jika ada tamu, maka ia akan dipersilakan mengambil makanan lebih dulu. Tamu juga harus makan yang banyak. Wow, enak sekali ya. 4. Arab Saudi Di Arab Saudi, orang-orang gak makan menggunakan sendok dan garpu. Mereka makan menggunakan tangan. Mereka juga makan lesehan di atas karpet dan meja yang panjang. Sambil makan, mereka biasanya mengobrol satu sama lain. Setelah makan pun, obrolan mereka tetap dilanjutkan. Wow, seru ya. 5. Mongolia Di Mongolia, cara makannya cukup unik loh. Saat makan, gigitan pertama akan diberikan kepada kepala keluarga. Makanan harus diterima dengan tangan kanan. Jika sudah kenyang, orang itu harus menutup mangkuknya dengan kedua tangan sebagai tanda sudah cukup makan. Nah, Sobat Info sudah tahu kan sekarang cara-cara makan yang unik di kelima negara tersebut. Jika kamu ingin mengunjungi negara asing, belajarlah dulu ya tata cara makan mereka. Jangan sampai kamu dianggap gak sopan oleh penduduk di sana. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketemanan keluarga kamu agar bersama kita menambah huasan dengan berbagai informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!